Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat pupuk dari ampas kopi dan teh Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di klik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di hp kalian Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar Urban Farming Di video kami sebelumnya tentang bagaimana cara membuat kompos Kami juga pernah sharing ampas kopi dan teh juga bisa digunakan sebagai campuran di dalam membuat kompos Tidak hanya bisa digunakan sebagai campuran kompos saja teman-teman Jadi kita juga bisa mengolah ampas kopi dan teh menjadi pupuk Baik itu pupuk organik cair dan juga pupuk organik padat Nah dari beberapa jurnal penelitian, ampas kopi dapat digunakan sebagai pupuk Karena mengandung karbohidrat, mineral, nutrisi dan juga unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman Seperti nitrogen, pospor dan juga kalium Selain itu, ampas kopi juga mengandung magnesium, sulfur dan juga kalsium yang memang dibutuhkan oleh tanaman Begitupun dengan teh, banyak sekali penelitian-penelitian tentang penggunaan ampas kopi dan teh sebagai pupuk untuk tanaman Nah hasil yang ditunjukkan adalah tanaman-tanaman yang diberi perlakuan penambahan pupuk dari ampas kopi dan teh Menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan tanaman-tanaman yang tidak diberi perlakuan penambahan pupuk ampas kopi dan teh Nah perlu diketahui bahwa ampas kopi ataupun kopi itu masih mengandung kafein Nah kafein ini dapat mengganggu perkecambahan ataupun pertumbuhan dari tanaman di awal Jadi jangan sekali-sekali menggunakan ampas kopi ataupun teh sebagai media tanam ataupun campuran media tanam sebelum dilakukan pengolahan Alih-alih dapat menyuburkan tanaman tetapi malah mengganggu pertumbuhan tanaman Pada video kali ini kita akan mengolah ampas kopi dan teh menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat Cara yang kita gunakan ini sangat sederhana ya teman-teman Jadi kita akan melakukan fermentasi terhadap ampas kopi dan teh yang kita campurkan dengan beberapa bahan Yaitu ada air cucian beras, ada bioaktifator Nah bioaktifator ini bisa berupa EM4 ataupun mikroorganisme lokal atau mol Mol yang dapat digunakan itu bisa dari mol tape, mol air cucian beras, mol nasibasi dan mol-mol yang lain yang bisa menjadi alternatif pengganti EM4 Tentu juga kita memerlukan nutrisi untuk bakteri dapat bekerja di dalam proses fermentasi Nah kita bisa menggunakan molase, gula merah ataupun gula pasir Itulah kenapa kami sangat menyukai pengolahan ampas kopi dan teh menjadi pupuk Karena dalam satu kali bekerja kita mendapatkan dua pupuk sekaligus Pupuk organik cair dan pupuk organik padat Untuk itu kita simak dulu bagaimana cara pengolahan ampas kopi dan teh menjadi pupuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!